oke sobat semuanya ini tanpa relay ya sobat langsung saya pasang di kedua apakah kuat kalau seperti ini posisinya coba kita nyalakan dulu ini coba ya dengarkan nah dia tidak kuat lihat bisa berkecilan disini bergerak dan tidak kuat coba kalau mesin dinyalakan ini suara dengan menggunakan relay mantap beda ya ini 85 dan 85 ini sudah dijadikan satu ya ini kita masukkan ke ini tadi kan double disk ya jadi ada 4, 2 dan 2 terserah mau dimasukkan ke yang ini atau yang ini terserah buat mau masukin yang mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya jumpa lagi dengan channel mas guru pada kesempatan ini saya akan bagi tips bagaimana caranya untuk mengganti klaxon standar ya ini motor mega pro dengan klaxon dinsu semua jenis klaxon ya klaxon dinsu pokoknya klaxon yang tidak standar nah ini berlaku untuk semua motor jadi ada 2 cara ya sobat yang pertama adalah tanpa menggunakan relay dan yang kedua dengan menggunakan relay kalau tanpa menggunakan relay itu sangat mudah sekali seperti kita ketahui ini coba bisa kesini nah disini sama-sama memiliki 2 ujung nah tinggal pasang saja di tempatnya di tempat klaxon standar seperti ini baut kemudian tinggal nanyepin aja baut apa colokan besi dua-duanya ini ke masing-masing kanan kiri tinggal diganti itu kalau cara tanpa menggunakan relay tapi kalau menggunakan relay bagaimana caranya seperti kita ketahui ya relay itu kan memiliki 4 kaki nah disini sudah saya tuliskan kaki-kakinya ya sobat bisa dilihat ini karena sudah tertutup ya di bawah daripada nyabut penting saya tulis saja disini ada kaki 30, 86, 87, dan 85 masing-masing ada kegunaannya masing-masing dan ada alirannya kemana jadi jangan sampai salah karena kalau salah nanti tidak akan bisa menyala klaxonnya kemudian apa manfaat relay ini manfaat relay ini adalah mengangkat tegangan ya sobat yang awalnya aki-nya nanti untuk menyalakan klaxon yang ini buatnya lebih besar itu nanti aki akan tepat habis tapi kalau pakai relay kaki akan lebih awet dan lebih kuat untuk menyalakan klaxon ini standar motor apaan saya oke saya akan sampai habis videonya untuk mengetahui bagaimana ini kemana saja arah dari kaki-kaki relay ini saya akan sampai habis karena ini cuma membutuhkan 3 langkah oke saya akan menjelaskan secara ringkas ya bagaimana instalasinya disini kita ketahui ada 4 kaki ya 87, 86 ini sudah saya tulis semuanya 85 dan 30 nah kalau sobat ketahui kaki 30 itu kita hubungkan ke kaki positif seperti ini nah disini ada yang namanya sekring 15 ampere kalau tanpa sekring lebih baik sobat langsung hubungkan kaki 30 ini ke kunci kontak jadi seperti itu tapi kalau dengan sekring bisa langsung ke kaki positif seperti ini ya yang pertama ini ya sobat kemudian kaki 85 ini kaki 85 dan kaki 86 itu ada dua kaki ini kita masukkan ke ini yang itu kita tinggalkan ya kita ke arah klakson kita ke klakson nah kaki 85 dan 86 ini sudah dijadikan satu ya ini kita masukkan ke ini tadi kan double disc ya jadi ada 4 2 dan 2 terserah mau dimasukkan ke yang ini atau yang ini terserah sepatu mau masukin yang mana kayak jelas ini kita masukkan terbalik pun gak apa-apa ini disini atau ini disini gak apa-apa sama saja seperti ini ya sobat ini kaki 85 dan 86 nah langkah ketiga yang terakhir ini oh ini kaki 87 kaki yang belum adalah kaki 87 tadi kaki 30 ke kaki positif kemudian 85 dan 86 masuk ke colokan dari klakson asli ya boleh yang ini atau yang ini sama saja kemudian kaki 87 itu kita cabang 2 ya sobat positif kita cabang 2 ini ke klakson klakson satunya dan satunya kalau klaksonnya cuma 1 kita cabang 1 saja karena klaksonnya ada 2 maka kita cabang 2 kemudian ini ini sebenarnya tidak ada sambungannya ini adalah ground tapi kita terlanjur dimasukkan disini maka tidak bisa dicompot nah untuk kaki 87 itu muaranya ini ya sobat muaranya ini kanan dan kiri kemudian untuk ground ini ini sebenarnya kabel sendiri ya pisah ini ini pisah 2 ini ujungnya ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kabel 87 nah kemudian setelah kita cabang seperti ini nah dari kabel 87 itu kan ada cabang 2 kita masukkan satu-satu yang satunya di kaki kakson yang ini kemudian yang satunya kita masukkan ke kakson satunya kemudian yang ini kita masukkan disini kemudian yang ini yang dua ini kita masukkan ke kakson satunya kemudian yang ini buat apa ini ini adalah sambungan dari ini dan ini ini adalah ground groundnya terserah nanti ditaruh dimana ini saya pasang dulu ya sobat di kaki yang kekakson yang satunya kemudian ini tinggal kita jangan kita groundkan dulu kita tes dulu kalau ini nanti timbul gerakan berarti artinya itu rangkaian sudah benar kita tes kita tes ya sobat nah karena ini bunyi ketik-ketik-ketik ini artinya rangkaian sudah benar tinggal kita masukkan ini ke ground coba kita cantolkan ke ground disini ya sobat terserah dimana oke nanti bisa dibaut dengan ini dengan apa namanya bautnya kakson seperti ini sekarang waktunya kita tes apakah berbunyi bisa dites ya sobat nah jadi dengarkan copot ya bisa bunyi ya kalau copot groundnya harus kita seperti ini ini groundnya kita cantolkan kembali oh mantap sekali ya sobat kencang sekali mungkin kalau di video itu kurang terlalu kencang namun disini sangat kencang ya sobat melebihi atau bahkan kalau enggak minimal menyamai lah dengan klakson apa saja seperti itu kemudian disini kita tinggal merapikan saja ya gampang saja kita tinggal cantol disini nanti ini kita cepit disini bisa seperti ini tinggal dicepit kemudian ini dirapikan gampang sekali kemudian si relay bisa kita cantolkan disini ya sobat biar rapi bisa kita cantol disini seperti itu kemudian ini tinggal kita baut bersama dengan nah ini sudah rapi sekali ini nanti tanky nya ini kita pasang kembali kita pasang kembali nah kita pasang kembali lagi ya sobat ya oke ini agak leleh ini kita megangin dulu kita test dikecel 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 oke jadi mungkin seperti itu ya cara memasangnya saya review sedikit ya biar sobat tidak bingung disini ada 4 kaki 87 85 86 dan 30 yang pertama ada tiga step ya sobat langkah pertama adalah kaki 30 kita masukkan ke kaki seperti itu ya itu kaki 30 langkah kedua langkah kedua adalah ini biar saya copot saja saya copot ya sobat langkah kedua kaki 85 dan 86 itu kita jadikan seperti ini kita jadikan satu atau kita bikin kabel kita masukkan menuju ke ini colokan klakson ori karena ada empat pilih saja dua diantaranya dua yang ini atau dua yang ini seperti itu kemudian langkah ketiga sekaligus langkah terakhir 87 itu menuju ke klakson menuju ke klakson sebenarnya ini beda sendiri ya bisa bisa seperti ini ini dua dua saja ya dari 87 itu ada dua kita tancap kita tancap kemudian yang kaki satunya kita hubungkan dengan kabel kiri dan kanan kemudian kabel itu kita kasih satu lagi kita masukkan ke ground seperti itu dan kita kita tinggal merapikan dan motor kita akan memiliki suara yang bahar seperti Avanza Oke kalau ada pertanyaan bingung silahkan tinggalkan di kolom komentar ya sobat Oke sobat semuanya jadi seperti itu tadi caranya untuk memasang relay pada motor terutama untuk pemasangan klakson klakson aftermarket yang mana untuk kali ini saya membuat tutorial untuk pemasangan pada motor Mega Pro untuk motor-motor yang lain-lain dipastikan sama persis mirip ya makipun motornya beda mau fiction dan lain sebagainya ya tinker kl-max dan lain sebagainya sama mau supra X sama semua intinya ada tiga langkah saya review sedikit apakah harus ya Apakah harus memakai ini rumah relay tidak harus kalau mau langsung kabel bisa ya enggak tidak perlu pakai rumah ini saya pakai rumah supaya tidak ribet-ribet supaya rapi jadi langkahnya ada tiga ya sobat meskipun ada 4 kaki tapi langkahnya tiga langkah pertama kaki 30 ya kaki 30 bikin kabel masukkan ke kaki positif kalau sobat memiliki sekring kalau tidak memiliki sekring langsung masukkan ke kabel kunci kontak kenapa karena kalau memakai sekring itu untuk keamanan ya sobat nanti biar klakson tidak cepat rusak langkah kedua langkah kedua adalah kaki 86 dan 85 itu kita kabel kita bikin kabel di kaki 86 dan 85 kita bikin kabel gua ya berarti kita masukkan ke rumah atau kecolokan dari klakson awal klakson dan colokannya ada empat berarti kita pilih bisa yang ini atau yang ini seperti itu kita masukkan aja disitu nanti fungsinya untuk saklar ya karena dia langsung ke ini ke tombol klakson langkah yang terakhir sekaligus langkah yang ketiga ya kaki 87 87 kita cabang dua jadi satu kaki kita bikin dua cabang kalau klaksonnya ada dua gobel seperti ini kalau klaksonnya satu ya satu saja ke mana arahnya arahnya adalah ke kaki salah satu kaki di kaki klakson satunya yang satunya di kaki kemudian karena berarti kan ada ini dua ya yang satu sudah dipakai berarti yang satu kosong yang satu kosong ini di klakson ini kita hubungkan kabel kemudian setelah dihubungkan kabel kedua kaki ini kabel ini kita bikin lagi satu kita arahkan ke ground jadi seperti itu simpel sekali dan nanti suaranya akan seperti ini kalau di video suaranya kurang kencang saya jamin ya sobat tingkat kencangannya tidak kalah dengan abansah bahkan ini lebih kencang karena posisinya di luar ya oke mungkin cukup sekian ya video kali ini kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like comment subscribe share dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya yang sangat bermanfaat kemudian kalau ada request video silahkan tinggalkan di kolom komentar juga akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tiga dos